Siapa bilang makanan asli Indonesia sekarang sudah kalah pamor dibanding makanan dari luar negeri. Anda harus coba dessert asal Pontianak yang satu ini. Saatnya enaknya, Anda harus bersabar karena antrenya panjang sekali. Siang-siang gini, udah pas cari makanan yang dingin dan bikin segar. Kalau lagi di kawasan Jakarta Barat, jangan lupa mampir ke tempat yang lagi hits ini. Tempat makan mungil ini menjual makanan khas Pontianak, bernama bubur centiau yang biasanya dijadikan sebagai makanan penduduk. Pas nih, buat yang udah makan berat terus nyari yang segar-segar. Tapi harus sabar, peminatnya ternyata luar biasa. Eh, gak berasa. Ternyata udah semua saya masukin. Nah, pesenan SC Hunteo saya ini sudah jadi pemirsa. Penasaran seperti apa rasanya? Yuk kita cicipi bersama. Saya makin penasaran. Soalnya saat saya tanya-tanya, ada yang bela-belain loh dari jauh cuma untuk berburu dessert yang satu ini. Dari Dadap, Tanggerang, ke sini lumayan jauh kan. Jadi kita naik rera-rera, naik kereta, naik bajai untuk nyobain es ceng hentiau. Harganya oke. Rasanya apa lagi? Lebih amat. Emang seenak itu ya? Ini dia yang kita tunggu-tunggu bubur cihentiau. Nah, kira-kira seperti apa sih rasanya? Yuk kita sama-sama cobain. Rasanya ini gurih, cenderung manis. Gurihnya ini didapatkan dari santan yang tidak terlalu pekat, dipadupadankan dengan gula merah. Sehingga menambah cita rasa dari hidangan ini. Kalau belum puasa, mirip-mirip dengan kolak, terdiri dari santan dan gula merah. Tapi yang ini isinya berlimpah dan beda kayak kolak yang biasanya. Lalu apa aja sih sebetulnya isinya? Isinya di sini ada kue bongkok yang dibuat dari tepung tapioca dan ini beraromakan daun pandan. Dan kemudian di sini juga ada, di sini ada mie sagu potong. Dan juga di sini ada potongan-potongan dari cincau. Dan tak kalah yang penting, ini adalah kacang merah. Kue bongkonya membuat beda. Eksturnya kenyal dan rasa pandannya sangat mendominasi. Gak salah emang peminatnya banyak. Tapi jangan takut kehabisan karena persediaannya berlimpah. Agu guntingnya itu ya, yang sehuntiaunya itu, kita sehari bisa 70 sampai 100 kilo. Untuk sehuntiaunya. Tapi kalau kayak ketan, kacang, itu ketan bisa kisaran 25 kilo. Terus kacang itu bisa 50 kilo. Terus kayak bongkok kan kuenya, itu kita bisa ngabisin sampai 100 lebih loyang sehari. Nah, yang terakhir, jangan lupa juga cicipi es songkrit Ki Amboy-nya. Rasanya unik. Nah, dari tadi kita sudah mencoba atau mencicipi makanan yang manis-manis. Sekarang kita tutup dengan es songkrit Ki Amboy. Rasanya ini nano-nano, asin, asem, manis. Nah, tempat ini bisa menjadi referensi Anda bersama keluarga maupun rekan Anda untuk menu santap siang. Kurnia Amal, Ahmad Teguh, dari Jakarta, melaporkan.